Jokowi Dodo 21 Desember Mulai Juni 2023 Pemerintah Akan memperlakukan Pelarangan ekspor Biji boksit Dan mendorong Industri pengolahan dan pemurnian Boksit di dalam Negeri Dari industrialisasi Boksit di dalam negeri ini Kita perkirakan Pendapatan negara akan meningkat Dari 21 triliun rupiah Menjadi sekitar Kurang lebih 62 triliun rupiah Lebih lanjut Presiden Menjelaskan kebijakan ini merupakan Upaya hilirisasi industri berbasis Sumber daya alam dalam negeri Dan akan terus ditingkatkan Indonesia memiliki 4 fasilitas Pemurnian boksit eksisting Dengan kapasitas aluminas sebesar 4,3 juta ton Ada pula fasilitas Pemurnian boksit Yang tengah dalam tahap pembangunan Saat ini cadangan boksit Indonesia Tercatat sebanyak 3,2 miliar Atau memiliki ketahanan Selama 90 hingga 100 tahun Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton!